Upaya kita untuk meningkatkan peran dari para pendamping itu untuk memastikan bahwa program TKH ini betul-betul fungsional untuk dapat mengurangi kemiskinan, untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan untuk mendorong kemendirian kehidupan masyarakat. Ya kenapa ini penting? Karena tadi baru saja rapat kabinet, salah satu diantaranya yang dibahas dan menjadi fokus adalah bagaimana agar supaya program prioritas nasional ke depan ini ditujukan pada bagaimana investasi sumber daya manusia lebih ditingkatkan, bagaimana program-program yang dilakukan untuk dapat mengurangi kemiskinan, untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan untuk dapat mengurangi pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi perhatian Presiden. Nah dalam rangka untuk itu, maka antisipasi daripada kementerian sosial, karena kita ingin kerja cepat, kita ingin kerja lebih akseleratif lagi, maka sejak dari sekarang ini penyiapan sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan program kementerian sosial khususnya PKH itu lebih fungsional, lebih produktif, itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah oleh karena itu disini dilakukan adalah pekerja sosial yang berfungsi sebagai supervisor, dan ini sudah kita sudah keliling juga untuk mencoba meningkatkan bagaimana kemampuan dan kapasitas dari para pendamping yang ada, yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Sama-sama dengan para pendamping itu untuk dapat menangani masalah-masalah yang ada. Ya termasuk misalkan karena PKH ini di dalam cara kerjanya juga ada pertemuan keluarga, ya secara rutin dilakukan, dan juga kita akan mengikuti, ya menginventarisir masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh peserta PKH ini. Nah disinilah pentingnya ada, ya ada pekerja sosial yang berfungsi sebagai supervisor itu untuk dapat mengikuti dan teman diskusi dari para pendamping itu sendiri dalam rangka untuk memastikan ya pekerjaan pendampingan itu dapat berjalan lebih fungsional, lebih produktif, sehingga tujuan dan target daripada PKH itu tercapai dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Kenapa demikian? Karena kita sudah memproyeksikan kalau program-program ini jalan, ada PKH, ada Bansos, dan juga ada instrumen-instrumen lain ditangani oleh kementerian yang lain, sebutlah misalkan Kartu Indonesia Pinter, Kartu Indonesia Sehat, kemudian ada bantuan LPG Gas, kemudian ada juga bantuan-bantuan lain dari kementerian-kementerian, itu kan perlu diintegrasikan semua, dan secara terintegrasi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pada akhir periode pertama Pak Jokowi ini, kita akan menekan angka kemiskinan menjadi 9, sekian persen, yang sekarang ini 10,12 persen. Jadi kita harus dalam jangka satu tahun ini kita pastikan turun lagi sehingga angka kemiskinan ke depan hanya satu digit.